Intro Bless people, senang sekali kembali menjumpai Anda dalam video seri terobosan dalam keuangan Pemasukan berkurang, bahkan nggak ada Sementara pengeluaran jalan terus Apa yang mesti kita lakukan? Apakah Anda mengalami situasi seperti itu? Yang kita lakukan mestinya adalah berhemat dan menekan pengeluaran kita begitu rupa Lalu bagaimana mereka bisa mencukupkan segala kebutuhan mereka Sementara mereka tidak punya pemasukan sama sekali Mereka bisa bertahan dengan gaya hidup mereka Karena mereka memiliki apa yang disebut dengan kartu sakti Inilah kartu sakti itu Inilah yang disebut dengan kartu kredit Mereka belanja dengan kartu kredit Dan mereka juga berhutang dengan kartu kredit Kartu ini memang sakti Karena di saat kita tidak punya uang Maka kartu ini bisa mencukupkan segala kebutuhan kita Dalam jumlah tertentu Tapi jangan lupa Bahwa kita bisa gesek sana gesek sini Itu bukan berarti benar-benar free Di akhir bulan akan datanglah surat cinta Yang berisi bukan puisi romantis tentunya Tapi berisi daftar tagian yang harus Anda bayar Yang Anda bayar tidak hanya sejumlah uang yang Anda gunakan saja Tetapi juga disertakan bunga yang harus Anda bayar Jika pengelolaan keuangan Anda buruk Anda tidak bisa mendisiplin dengan baik Anda tidak bisa menghemat Bahkan Anda ini cenderung untuk suka belanja Maka sekali-kali jangan Anda gunakan kartu kredit Banyak orang minta nasihat kepada pakar keuangan Ketika keuangan keluarganya menjadi sedemikian buruk Hutang mereka menjadi sedemikian banyak Lalu kemudian kartu meredit mereka juga mengalami tunggakan yang cukup besar Nasihat apa yang diberikan kepada pakar keuangan itu Kepada orang-orang yang datang kepadanya dengan sejumlah masalah seperti itu Yang kerap kali dilakukan oleh pakar keuangan itu adalah Dia minta supaya kartu kredit daripada orang itu dikeluarkan Setelah dikeluarkan, maka pakar keuangan itu akan memotong kartu kredit itu di depan matanya Tindakan menggunting kartu kredit itu ada alasannya Alasannya adalah seperti ini Jika seseorang belanja dengan kartu kredit, rasa sakitnya itu tidak begitu berasa Dipandingkan dengan orang yang belanja dengan menggunakan uang tunai sebagai pembayarannya Saran saya kepada Anda seperti ini Jika Anda belum punya pengendalian yang bagus dalam mengelola keuangan Lebih baik Anda gunakan pembayaran tunai Itu akan memberikan efek psikologi kepada Anda untuk Anda bisa berhemat Setiap kali Anda mengeluarkan uang tunai, Anda akan melihat bahwa itu uang hasil cerih lelah Anda bekerja seharian Itu hasil keringat Anda Jadi Anda tidak akan sembarangan memboroskannya dalam waktu itu saja Otak bawah sadar Anda akan mengingatkan Untuk mendapat uang sebesar ini saja, kita harus bekerja seharian Kita harus meninggalkan anak Kita harus meninggalkan keluarga Dan bagaimana mungkin dengan mudah kita akan memboroskannya Itu efek psikologi ketika kita melakukan pembayaran dengan uang tunai Sedangkan kalau kita melakukan pembayaran dengan kartu kredit Maka efek seperti itu tidak ada Sebaliknya adalah kita merasa bahwa mengeluarkan uang itu bukan hal yang berat Mengeluarkan uang itu gampang Karena gesek sana gesek sini Itu adalah hal yang gampang untuk dilakukan Selama kita punya kartu kredit, sulit sekali kita untuk berhemat Baliknya kita seringkali tergoda untuk mengambil jalan pintas Yang penting gesek dulu Yang penting ambil dulu Bagaimana membayarnya pikir belakangan Kemudian kita masih berdalih lagi dengan ayat film Antuan Bukankah kesusahan sehari? Cukuplah untuk sehari Jadi yang penting gesek hari ini Kesulitan untuk bayar bulan depan Biarlah itu menjadi kesusahan bulan depan Tentu ini sebuah cara pandang yang sangat keliru Stop hutang kartu kredit Anda Sebab itulah yang akan menyelamatkan keuangan Anda dalam situasi seperti sekarang Ingatlah bahwa kita tidak pernah tahu kapan masa krisis ini akan berakhir Saya berharap sebulan akan selesai Atau 2 bulan Atau maksimal 3 bulan Tapi kita tidak pernah tahu bagaimana jika terjadi berbulan-bulan Bagaimana jika terjadi bahkan sepanjang tahun 2020 ini Dan kalau itu terjadi berbulan-bulan Itu artinya bahwa plafon kita di kartu kredit bisa saja mentok Dan kalau sudah mentok Bagaimana kita bisa mencukupi segala kebutuhan kita Padahal di sisi lain Tagian itu terus datang dan menanti untuk kita bayar Bukan hanya tagian biasa Tapi tagian yang disertakan dengan bunga yang tinggi Dan kalau kita tidak segera membayarnya Maka terjadilah bunga berbunga Sehingga bunga dari kartu kredit Anda itu bisa membengkak secara luar biasa Pernahkah kita pikirkan akan hal ini? Jangan remehkan kartu plastik ini Sebab di luar sana sudah ada jutaan orang Yang hidupnya hancur dan terpuruk Gara-gara mereka menggunakan kartu ini dengan cara yang tidak bijak Apakah itu berarti kita tidak boleh menggunakan kartu kredit? Tentu saja tidak demikian Selama kita bijak menggunakannya Silahkan Anda gunakan kartu kredit Bahkan kita akan mendapatkan banyak manfaat Kalau kita menggunakan kartu kredit dengan cara yang benar Kita bisa membeli barang dengan harga yang lebih murah Tapi jika kita masih sulit mengendalikan diri kita saat kita berbelanja Kita belanja masih secara impulsif Maka saran saya adalah Jangan gunakan kartu kredit Saya sendiri seumur hidup hanya dua kali apply kartu kredit Saya punya dua kartu kredit Itu bukan karena saya membutuhkan dua kartu kredit Untuk belanja dan mencukupkan kebutuhan saya Saya bisa punya dua Itu karena dulu ada satu jenis kartu kredit tertentu Yang dia kasih promo gila-gilaan Dan saya gunakan itu Setelah promo itu berakhir dan tidak pernah lagi ada promo dengan kartu kredit itu Saya menutup kartu kredit itu Jadi yang tersisa sekarang Hanyalah satu kartu kredit Dan saya pun jarang menggunakan kartu kredit ini Kalau tidak dalam kepentingan tertentu Misalnya saya belanja secara online Atau saya beli tiket pesawat dan seterusnya Karena biasanya pembayarannya yang paling simple Paling mudah dengan kartu kredit Maka saya menggunakan kartu kredit itu Saya hanya menggunakan kartu kredit ini Ketika ada nilai manfaatnya Diluar itu saya tidak menggunakannya Jadi saya memilih Saya menggunakan kartu debit Atau saya melakukan pembayaran secara tunai saja Inti dari semua yang kita bicarakan dalam video kali ini adalah Hati-hatilah dalam menggunakan kartu kredit Apalagi di masa-masa sulit seperti ini Di masa sulit seperti ini Yang mana Anda mungkin tidak pegang uang tunai dalam jumlah yang banyak Jangan pikir bahwa kartu sakti ini menjadi penyelamat bagi keuangan Anda Aleh-alih menjadi penyelamat Ini justru bisa menjadi jerat Yang akan membuat keuangan Anda terperosok lebih dalam lagi Bijaklah, hematlah Dan kalau tidak ada nilai manfaat Jangan gunakan kartu ini Anda bisa tulis di kolom komen Pengalaman Anda menggunakan kartu kredit Bagaimana ketika Anda menggunakan kartu kredit Apakah ini memang menolong Anda Atau sebaliknya Kartu ini justru membuat Anda terpuruk dalam keuangan Anda bisa tulis di komen Saya tunggu komen-komen Anda Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!